Intro Halo sahabat bulang, mejuah-juah Manbata Krina Horas Di video kali ini bulang ingin mengajak kita semua jalan-jalan ke Taman Alam Lumbini Taman Alam Lumbini yang berada di Kecamatan Dolak Rakyat Berastagi, Sumatera Utara Sudah dibangun sejak tahun 2010 Di tempat ini kita bisa melihat replika pagoda yang mirip atau sama dengan yang ada di negara Nyamar Taman Alam Lumbini dengan luas kawasan kurang lebih 3 hektare Terletak di Komplek Internasional Budi Center Taman Alam Lumbini tepatnya berada di Desa Dolak Rakyat, Kecamatan Dolak Rakyat, Kota Berastagi, Sumatera Utara Taman ini dipusatkan sebagai tempat peribadatan dan wisata religi bagi agama Buddha Namun, bukan hanya agama Buddha saja yang datang main ke tempat ini Semua agama biasanya datang ke tempat ini Secara keseluruhan, taman yang dikenal dengan nama Pagoda Emas ini Masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia Sebagai pagoda tertinggi di Indonesia Dan merupakan replika tertinggi kedua di Asia Tenggara Bangunan dengan tinggi 46,8 meter Panjang 68 meter dan lebar 68 meter ini Menjadi salah satu replika pagoda Suedagon terbesar di luar negara Nyamar Pada Oktober 2010 silam Sekitar 1.300 biarawan dan 200 tamu undangan dari seluruh dunia Datang berkumpul di taman ini untuk memperikanti perayaan bangunan ini Nama Lumbini merujuk pada tempat kelahiran Sang Buddha Atau Siddhartha Gautama Dengan tinggi bangunan 46,8 meter Panjang 68 meter dan lebar 68 meter Menjadikan bangunan ini sebagai pagoda tertinggi di Indonesia Dan tercatat dalam Rekor Mori Bercorak pagoda Nyamar menjadi replika pagoda nomor 2 Tertinggi di Asia Tenggara Dan apabila sahabat bulang ingin mengunjungi tempat ini Pengunjung tidak perlu dipungut biaya Namun disarankan untuk memberikan sumbangan kebersihan Dan dihiasi berbagai macam bunga yang terus susun yang sangat rapi Terdapat banyak patung biksu Dan di dalam pagoda terdapat pohon-pohonan Yaitu dikenal dengan sebutan Wishing Tea Terdapat beberapa permainan dan tempat rekreasi Seperti area fitness, ayunan, rosotan, dan masih banyak lainnya Selain berfoto, sahabat bulang juga bisa menikmati indahnya bangunan emas ini Apabila sahabat bulang ingin datang sembahyang Terutama bagi beragama Buddha dipersalahkan bisa masuk ke dalam itu Namun bagi yang tidak menganut kepercayaan ini Diharapkan tidak perlu masuk ke dalam Karena bisa mengganggu orang yang sedang beribadah Dan apabila sahabat bulang juga ingin datang dan masuk ke dalam Se-yoganya harus melepas sandal Dan di tempat ini juga ada food court Tempat bagi para pengunjung atau tamu untuk menikmati makan Dan tempat ini dibuka setiap hari Mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Apabila sahabat bulang sudah datang Lewat dari jam 5 sore Maka tempat ini sudah ditutup Ini dia sahabat bulang Pagoda Taman Alam Lumbini Yang ada di beras tagi Apabila sahabat bulang ingin datang ke tempat ini Sahabat bulang juga bisa singgah ke tempat-tempat wisata lainnya Yang ada di tanah karosi malam Dan sahabat bulang juga bisa menginap Di sekitar hotel-hotel yang ada di sekitar tanah karosi malam Dan tempat ini memang adalah wisata religi Dan kita hanya bisa melihat dan menikmati Indahnya Keindahan alam yang ada di tempat ini Seperti bulang juga katakan tadi bahwa Di tempat ini juga banyak sekali bunga-bunga Yang ditanam rapi Khususnya di tanah karosi malam Memiliki udara yang sejuk Dan memiliki tanah humus yang sangat subur Sehingga bunga yang ditanam Semua cantik tumbuh dan indah Semoga sahabat bulang suatu saat juga nantinya Bisa datang berkunjung ke Taman Lumbini ini Karena Taman Lumbini ini sangat bagus Dan sangat direkomendakan sekali Bagi semua orang yang ingin berkunjung ke tempat ini Dan tempat ini adalah tempat yang sakral Dan diharapkan juga bagi para pengunjung Yang ingin datang ke tempat ini harus Dalam keadaan tenang dan tidak boleh ribut Karena banyak juga para biksu atau para budis Yang sedang sembahyang di tempat ini Memiliki alam yang sangat luas dan memiliki curang yang sangat dalam Sehingga Taman Lumbini juga disediakan sebuah jembatan Jembatan emas yang menghubungkan antara bukit yang satu ke bukit yang lain Sementara bulang juga akan menunjukkan jembatan emas itu Namun saat ini jembatan emas itu tidak dipakai lagi ya sahabat bulangnya Dan dilarang untuk menaiki jembatan tersebut Mungkin karena umurnya yang sudah terlalu tua Dan tidak diperkenalkan untuk lewat Itu dia sahabat bulang jembatan emas Jembatan emas menghubungkan antara bukit yang satu ke bukit yang lain Karena di bawah jembatan ini sebuah bukit yang Sebuah tebing yang curang Namun kita juga bisa menikmati keindahan alam yang ada di bawah ini Selain dari melewati jembatan Kita juga bisa mengitari anak tangga Apabila kita ingin turun ke bawah Di bawah juga ada sebuah air yang mengalir Air kecil Yang bisa juga membuat pikiran kita semakin tenang Apabila kita main ke tempat ini Inilah pagoda Pagoda Taman Lumbini Memang tempat ini tidak terlalu luas ya sahabat bulangnya Namun tempat ini juga adalah satu tempat wisata yang paling favorit Bagi semua orang yang ingin datang berwisata ke tempat ini Kalau pada saat musim luburan Banyak sekali orang datang berkunjung ke tempat ini Semoga sahabat bulang yang sudah pernah datang ke tempat ini Dengan menonton video ini Sahabat bulang juga bisa melepas rindu untuk datang ke pagoda Dan bagi orang yang belum pernah datang ke tempat ini juga Semoga dengan menonton video ini Ini sebagai recommended untuk sahabat bulang semua Untuk datang berkunjung ke tempat ini Selain dari berfoto seperti biasa Kita juga bisa mengenakan busana Seperti ala Korea Dan apabila kita berfoto di tempat ini Seakan-akan kita berada di luar negeri Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video kami Terima kasih juga selalu mengikuti kami Dadah sahabat bulang Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami